Intro Ibu, saya yakin air matamu sudah kering menangisi nasib anakmu Sungguh terlalu berat dari yang pernah saya bayangkan Tapi saya ikhlas menerima balas dari semua dosa yang saya buat Saya tahu bahwa saya tidak akan mampu Entah sampai kapan saya harus menanggung siksa ini Duh kustimu aku Ampuni hambamu Sampai jumpa Begitu perlakuan seorang pamung kepada rakyatnya sendiri Jadi apa beda kalian dengan rampok dan begal? Lanjang Siapa kamu? Aku pembela rakyat yang tertindas Hei, kau pikir tugas kami setiap hari yang mengawasi mereka dari ancaman begal dan rampok Itu bukan melindungi rakyat Tidak usah cari pengaruh untuk pura-pura menjadi pembela rakyat Lalu kalau yang mengancam rakyat saat ini adalah pelindungnya sendiri Lalu yang membela dia siapa? Kami bukan mengancam Tapi memberi pelajaran kepada siapapun yang berani melawan aturan Semua penduduk desa ini patuh membayar pajak Hanya mereka itu yang balilau Mereka berani melawan Kibekel Berarti Mereka berani melawan peraturan Sinuun Sultan Sinuun Pajang tidak pernah mau memeras rakyatnya sendiri Mana Kibekelmu? Aku mau bicara Apa? Apa ini? Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur Kamu tahu siapa saya? Aku di sini Wakil Sultan Dan aku punya hak untuk menghitam putihkan siapapun Kalau perlu Kau pun bisa kujadikan hitam Setahu saya bukan begitu tugas seorang bekel Mestinya Tuhan harus mampu mendengar keluhan dan jeritan rakyat Tuhan Kemudian Tuhan sampaikan kepada Sinuun Untuk memohon perubahan Kamu itu tahu apa? Rakyat tugasnya hanya manut Biar kami para pangre yang mengatur Kalau kalian mudah diatur Kan desamu juga yang akan menjadi baik di matakan yang Sinuun Kibekel tahu Bahwa rakyat itu manusia Bukan binatang Mereka juga punya perasaan Dan juga punya pikiran Mereka bukan benda yang mudah ditata seenaknya Dan sekehenak hati sepengaturnya Kurang ajar Ampun Kusti Ampun Kusti Ampun 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 telah berkhianat Terhadap amanat Kusti Ampun telah menyalahi hukum Kusti Bunulah hampa Kusti Sinuun Bunulah hampa Sampai jumpa Seperti manusia Bangsa Jin pun ada yang beriman Tapi banyak juga yang kapir Mereka bahkan membantu iblis Dalam menggoyahkan iman manusia Seperti yang terjadi di desanya Kiai Sumolangu Jinjin kapir itu Membuat penduduk ketakutan Untuk kemudian Menjadikan mereka sebagai yang Baurekso Dan para penduduk pun Menyembah mereka Syirik Menyekutukan Kusti Allah Bagaimana cara mengalahkan mereka Kanjeng Pada dasarnya Iblis dan pasukan-pasukannya Hanya takut kepada ayat-ayat suci Al-Quran Tapi semua harus dibaca dengan husuk Sebab Manakala hatimu ragu Maka iblis dan pasukannya Akan kembali kuat Semakin tinggi keraguan dalam hatimu Makin dasat kekuatan mereka Kemudian mereka akan mampu mengalahkanmu Apalagi yang mesti semua terenungkan Masih tentang hidup kan Jengsai Jalani saja hidupmu Lakukan Selagi kebenaran yang sinumun yakini itu Berasal dari Al-Quran Tuh Kusti pencipta jagat Berikanlah hambamu ini kecernihan pikiran Maafkanlah kelalaian hamba Karena hamba merasa masih bimbang Kusti Allah bisa didekati oleh siapapun Tidak benar kalau Kusti menganggap Hanya orang miskin yang mampu mendekatinya Siapapun yang rindu dan selalu mencintai Allah Pasti akan didekati Allah Kalau sinumun mendekati Allah dengan berjalan Maka Allah akan mendekati sinumun Dengan berlalu Sinun Seorang raja yang adil dan selalu memikirkan nasib rakyatnya Juga akan menjadi kekasih Allah Sama dengan orang miskin yang sabar Subhanallah Terima kasih telah menonton